Sidang kasus suap uang ketokpalu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi dengan terdakwa Apip Firman Syah kembali dilanjutkan setelah sempat tertunda selama 2 minggu. Dalam persidangan, Jaksa KPK menghadirkan 10 orang saksi, salah satunya adalah Zumilaza, adik kandung mantan Gubernur Jambi, Zumizola. Sidang lanjutan kasus suap uang ketokpalu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi dengan terdakwa Apip Firman Syah di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 2 Juni 2022. Dalam persidangan, Jaksa KPK menghadirkan 10 orang saksi, namun dari 10 orang saksi tersebut hanya 9 orang saja yang hadir. Salah satunya adalah Zumilaza, adik kandung mantan Gubernur Jambi, Zumizola. Saksi lainnya yakni Cecep Suriana, Jeffrey Hendrik, Farial Adiputra, Ali Tonang, Iskandar, Alvin Raimon, Heru Juli Kusuma, dan Fahrul Rozi. Sementara Suryadi tidak hadir dalam persidangan, dan sebagian saksi pun hadir memberikan keterangan lewat daring. Sisanya hadir langsung dalam ruang sidang. Dalam sidang, Zumilaza dicecar soal aliran dana yang masuk dari Apip Firman Syah untuk kepentingan dirinya maju sebagai calon wali kota Jambi pada tahun 2018. Laza mengaku menerima uang dari Apip sebagai uang saku. Dalam sosialisasi pada saat itu, dirinya kehabisan uang. Kemudian diberi uang 20 juta rupiah untuk kebutuhan selama berada di Jambi. Meski menerima uang, Laza mengaku tidak mengetahui dari mana uang yang didapat Apip. Karena pada saat itu dirinya masih bolak-balik Jambi, Jakarta karena masih mengurusi perusahaan keluarga. Apip juga mengaku jika Zumilaza tidak mengetahui apapun. Dirinya dalam menyuplai Zumilaza itu berkoordinasi langsung dengan Zumizola yang berpesan untuk mengurus Zumilaza. Hal tersebut dibenarkan oleh David Fernando selaku penasihat hukum Apip. Seperti yang dijelaskan kedauan klien saya tadi, bahwasannya untuk pencalonan waktu itu, sebandingnya wali kota, itu memang dikitipkan. Untuk segala keperluan dari Zumilaza, itu dari Zumilaza. Itu dari Zumilaza. Terima kasih telah menonton!